Tapak tangan hantu jelit tuju. Ki bi ah, telah tiada, siau hiap, tewas. Ia terbunuh oleh majikan hutan iblis, majikan hutan iblis. Ia terbunuh. Ah, apakah siau hiap tidak diberitahu pangcu? Apakah siau hiap tidak tahu? Hektometer, aku eh, aku sudah tahu. Tapi tak diberitahu bahwa bibi ki bi terbunuh juga. Pantasiatak. Datang menyambutku ketika aku di sini. Kiranya terbunuh. Hektometer, ceritakan padaku bagaimana itu semua terjadi, Sudgong. Ayah tak sampai hati menceritakan semuanya kepadaku. Giam Leong menekan debaran girangnya, mulai tahu siapa pembunuh itu yang disebut-sebut sebagai majikan hutan iblis. Dan karena ia harus berpura-pura seperti orang tahu, kecuali tentang bibi ki bi itu maka Giam Leong memancing anak murid Hekian Pang ini, bujangan belasan tahun yang memanggilnya siau hiap sebagai tanda hormat. Giam Leong mengangguk-angguk dan sinar matanya tiba-tiba mencorong. Di malam gelap itu sepasang matanya mengeluarkan cahaya seperti hari mau, berkilat dan menyorot dan anak murid Hekian Pang ini mengeluarkan seruan tertahan, mundur dengan takut. Tapi ketika Giam Leong sadar dan menarik kembali anak murid itu maka dia minta agar menceritakan tentang bibi ki bi itu. Eh, kemari. Lanjutkan ceritamu siau hiap, siau hiap merah. Bukan kepadamu, Sudgong, tetapi kepada Jahana majikan hutan iblis itu. Tenanglah dan ceritakan selengkapnya. Anak murid ini menggigil. Ia tak pernah melihat metu manusia seperti itu, metu yang tiba-tiba mencorong bercahaya seperti kucing ganas. Atau, ini lebih tepat, hari mau yang kelaparan. Tapi ketika Giam Leong menepuk-nepuk pundaknya kembali dan ia akhirnya tenang, sorot metu si buntung yang mencorong bukan ditujukan kepadanya maka ia menghela nafas dan mulai bercerita, melanjutkan. Bibi ki bi tewas oleh manusia serigala ini, juga murid utama yang lain. Dan karena Juhujin marah besar lalu berkelebat pergi maka Juhujin juga tewas dan akhirnya malah petaka ini beruntun menimpa Hekian Pang. Majikan hutan iblis itu benar-benar hebat, siau hiap, dan mengerikan. Pangcu sendiri hampir tak mampu menandinginya kalau tak dibantu siau hujin, nyonya muda. Ayah tak mampu menandingi. Jadi orang itu sudah kesini? Sudah, dan kami bertempur mati hidup. Para serigala itu buah seperti kesetanan dan majikannya juga tak seperti manusia, mirip panjing atau manusia anjing yang melolong-lolong dan menyalak mengendalikan anak buahnya. Hektometer, ini aku tak tahu. Coba ceritakan itu. Ceritakan secara jelas. Sud Gong anak murid itu bersemangat. Ia merasa menjadi orang penting dan berceritalah dia akan segala yang dia ketahui. Dan karena ini memang masukan bagi Giam Leong, kisah berharga yang belum didengarnya sama sekali maka si Bujang menutup dengan wajah membayangkan ketakutan. Majikan hutan iblis itu benar-benar bukan manusia. Ia seluman. Kalau si Yau Hujan tak ada di sini dan pergi bersama Han Kong Cu pula tentu Pang Cu menjadi korban dan kami kehilangan ketua. Ah, ia benar-benar iblis dan harap si Yau Hiap membunuhnya tanpa ampun. Tapi hati-hati, Hek Mo Chiangnya luar biasa. Hek Mo Chiang, tapak tangan hantu? Hektometer, akan ku cari dan ku cincang laki-laki ini, Sud Gong. Tapi bagaimana ayah tak mampu menandingi orang ini? Bukankah ia jago nomor satu di dunia? Mungkin letih oleh teror yang dialami, Siaw Hiap, atau belum sembuh dari pukulan batin atas kematian Juhu Jin? Itu barangkali. Baik, terima kasih. Sekarang kau tidurlah dan pergilah, Sud Gong. Aku sudah cukup Giam Leong mendorong dan merasa cukup. Sekarang ia mempunyai berita dan keterangan ini besar artinya. Ternyata, dugaannya benar, Seng Ayah bohong. Ayahnya tak mau memberitahu siapa pembunuh itu padahal tahu bahwa orang itu bukan lain majikan hutan iblis. Ia harus menegur. Dan ketika malam itu ia kembali ke kamarnya lagi dan tidak tidur, tak sabar melewatkan malam maka pagi itu juga ia menghadap ayahnya di ruangan depan. Juhu Tai Hiap tampak menghirup kopi panas secara segar. Selamat pagi. Kau, Giam Leong, dari mana? Mari duduk dan eh, matamu merah. Agaknya semalam tidak tidur. Juhu Tai Hiap mendahului dan bangun menyambut putra angkatnya ini. Ia girang tapi segera berkerut melihat wajah dan matu si buntung ini. Ada kemarahan di sinar matu itu, kemarahan ditahan. Agaknya untuknya. Tapi ketika dia menekan debaran hatinya itu dan menyilakan Giam Leong duduk, Seng pemuda berhadapan dengannya maka tanpa sembunyi-sembunyi lagi pemuda ini menuju persoalan pokok, menegur ayahnya. Ayah bohong. Aku ingin tahu tentang majikan hutan iblis dan dapatkah ayah menceritakan kepadaku. Tidak berdusta. Seng pendekar berbah. Sekali dengar cukuplah baginya bahwa anak angkatnya ini sudah tahu. Dan ia ditegur. Ia dianggap bohong, dusta. Tapi maklum bahwa kartu harus dibuka, pemuda ini adalah keturunan si golok maut Sinhao yang tegas dan jujur. Maka Jutai Hiap membungkuk dan menghirup kopi panasnya lagi. Giam Leong, pagi masih dingin. Mari minum dulu secangkir kopi sebelum menuduh ayahmu. Dusa Seng pendekar menuang kopi dari teko di atas mejanya, menyuruh Seng putera minum dan sejenak Giam Leong berkerut, mau menolak. Tapi ketika cangkir disodorkan kepadanya dan ia menerima, Seng ayah meneguk dan ia mengikuti maka Jutai Hiap batuk-batuk meletakkan cangkirnya lagi. Kartu harus dibuka, begini pendekar itu bicara. Semua agaknya tak perlu ditutupi lagi, Giam Leong. Tapi coba sebutkan dulu dari mana kau tahu tentang majikan hutan iblis. Ayah tak usah tahu dari mana aku tahu, tapi yang jelas kebohongan pasti tak bertahan lama. Hektometer, lagi-lagi menuduh bohong, Jutai Hiap tak senang dan kini mendorong kursi, metu bersinar memandang pemuda buntung ini. Kalau kau mencerna baik kata-kataku kemarin maka kau lihat bahwa tak sedikitpun aku melempar kebohongan, Giam Leong. Adalah kau yang bodoh menelan semua kata-kataku begitu saja. Baik, kau pasti mengetahui itu dari anak murid Hekianpang. Ayah tak keliru, dan sekarang buktikan bahwa ayah tidak bohong Hektometer. Aku bohong tentang apa? Ayah berkata tak tahu siapa pembunuh ibu, padahal jelas adalah si majikan hutan iblis betul, dan kau tahu siapa laki-laki ini. Tahukah kau siapa orang dibalik ke dok itu? Giam Leong tertegun, agak berubah. Nah, inilah yang kumaksud, Giam Leong. Bahwa aku tak tahu siapa tokoh atau majikan hutan iblis itu. Aku memang tahu bahwa pembunuh ibumu adalah laki-laki itu, tapi aku tak tahu siapa dia karena ia manusia misterius yang selalu menutupi mukanya dengan kedok. Jadi, benar, aku tak bohong. Sampai sekarang pun aku tak tahu siapa orang itu. Dan adalah Hon Hon yang sekarang menyelidiki dan mencari tahu siapa laki-laki itu. Giam Leong memerah. Tiba-tiba ia menarik nafas dan menunduk, sadar bahwa dia kurang teliti. Dan ketika ia mengangkat mukanya lagi maka meluncur penyesalan berupa maaf. Maaf, ayah, kalau begitu aku salah. Dan saat itu masuklah bayangan Teng Siu, mengejutkan Ju. Tai Hiap. Dan kau pun dustanyonya itu melengking. Kau bohong dengan mengatakan akan ke istana, Giam Leong. Karena ternyata kau dan istrimu pergi mencari penculik anakmu. Kau tak pantas menegur ayah dusta. Ju Tai Hiap kaget, berdiri dari kursinya. Apa? Giam Leong eh, kehilangan anaknya? Mencari penculik? Benar, gak hu. Kemarin Giam Leong juga bohong dengan berkata akan ke istana. Padahal kita semua tahu bahwa Yuyin bersumpah tak mau ke istana lagi sejak kejadian dulu. Mereka kehilangan anaknya, mencari penculik. Sekarang taulah siapa yang bohong dan dusta. Ju Tai Hiap bengong dan belcat. Ia tak menyangka bahwa pemuda ini sudah berputera, diculik. Dan karena mencari penculik itulah suami istri muda ini lalu keluar. Ju Tai Hiap sama sekali tak menghiraukan kebohongan pemuda itu. Yang membuatnya terkejut adalah penculikan itu. Dan ketika pendekar ini berubah dan Giam Leong juga berubah, si buntung ini terbelalak. Maka taulah Giam Leong bahwa istrinya telah bicara dengan sahabatnya ini. Dia menyesal tapi saat itu istrinya datang berkelebat. Yuyin terkejut bahwa Teng Siu melanggar larangannya. Tapi ketika semua berada di situ dan Teng Siu ditarik ayah mertuanya, nyonya ini tak senang mendengar Giam Leong menegur Ju Tai Hiap. Maka pendekar itu buru-buru duduk kembali dan menarik kursi yang lain untuk dua wanita itu, kini memandang Giam Leong. Eh eh, jadi kalian sudah berputera? Kau mencari penculik dan anakmu ini. Astaga, tak kau ceritakan ini kepadaku, Giam Leong. Siapa nama cucuku itu dan laki-laki atau perempuan? Dan kau, duduklah, Teng Siu. Tak usah marah-marah karena wajar Giam Leong menegurku. Aku sudah memberikan jawabanku dan Giam Leong tahu aku tak bohong. Duduk dan ceritakan itu kepadaku. Giam Leong merah mukanya. Ia menegur Seng Isteri dengan pandang matu dan Yuyen ganti menegur Teng Siu dengan sinar matanya. Masing-masing menimpakan yang lain. Dan ketika Teng Siu sadar dan membuang cemberutnya maka ia berbisik kepada temannya. Maaf, Yuyen. Aku marah kepada suamimu itu yang enak saja menegur ayah mertuaku. Sudahlah, Jutai Hiap tersenyum dan melerai. Aku tak apa-apa ditegur Giam Leong, Teng Siu. Justeru ia benar karena menganggap aku bohong. Sekarang ingin ku tanya Giam Leong bagaimana puteranya hilang, laki-laki atau perempuan, dan siapa pula namanya. Namanya Senggak. Giam Leong menjawab, anak kami laki-laki, ayah, dan tentang penculiknya, HMM ini karena kecerobohan kami belaka. Tapi kami tahu siapa penculiknya. Begitukah? Siapa dia? Dan kenapa belum tertangkap? Ia seorang banci berwatak sinting, kalau dihitung-hitung masih kerabat Yuyen juga. Tanda petik. Eh, begitukah? Jadi orang istana? Benar, namun tak ada yang menghiraukan karena otak miringnya itu. Ia bernama Siau Hang dan celakanya Han Han melepaskan orang ini pergi ketika secara kebetulan menemukannya. Giam Leong lalu bercerita. Ia tak perlu berdusa lagi karena sudah diketahui, seperti halnya Jutai Hiap sendiri yang menjawab tuduhannya tadi. Dan ketika Jutai Hiap terbelalak dan mengangguk-angguk, mengerutkan kening maka Giam Leong menutup bahwa kebohongannya bukan untuk maksud jelek. Kemarin aku berbohong karena sesungguhnya tak enak melihat ayah yang sedang berkabung. Ini urusan pribadi kami yang tak ingin mengganggu ayah, agar ayah tak banyak pikir. Tapi karena sekarang sudah diketahui dan aku harus bercerita maka harap ayah maafkan kalau kemarin aku tak bicara jujur. Hektometer-hektometer, tahu aku. Kau memang berwatak baik dan tahu menyimpang urusan, Giam Leong, tapi kepadaku tak perlu sebenarnya kau menyembunyikan itu. Aku adalah ayahmu, meskipun ayah angkat. Dan, karena aku keluargamu juga maka tak perlu ada yang disembunyikan agar aku dapat membantumu seperti halnya kau membantuku kalau aku tertimpa musibah. Baik, sekarang bagaimana ciri-ciri orang itu? Siapa tahu aku bertemu dengannya dan pasti ku tangkap. Dia laki-laki bertubuh kecil, pesolek. Tingkahnya seperti wanita dan acap kali berpakaian seperti wanita pula. Hektometer, begitu? Baik, akan ku bekuk dia kalau ketemu, Giam Leong. Dan akan ku minta anakmu itu, eh, siapa namanya tadi? Siapa putramu itu? Singgak. Yaya, singgak. Akanku minta dia dan ku selamatkan anakmu itu. Giam Leong berterima kasih. Akhirnya masing-masing menjadi jelas dan Teng Siu minta maaf telah bersikap kasar. Kini wanita itu tahu bahwa Giam Leong menutupi itu semata karena tak mau mengganggu mereka yang baru saja ditimpa malaptaka. Sinaga pembunuh ini ternyata baik juga. Dan ketika masing-masing sama memaafkan dan percakapan dilanjutkan untuk urusan yang lain akhirnya Giam Leong minta diri untuk meninggalkan Hekian Pang. Matahari telah mulai naik tinggi membuat hawa udara panas. Eh, ada apa tergesa-gesa, Giam Leong? Bukankah baru semalam kalian menginap? Kau bilang mau tiga atau empat hari. Maaf, aku hanya ingin menyelidiki si pembunuh itu, ayah, dan kini sudah kuperoleh dengan menangkap seorang murid Hekian Pang. Tidak, aku tidak menangkap. Cerdik, kau pintar dan cerdik, Giam Leong. Tidak kuduga. Hektometer, dan sekarang tahukah kau mengapa kemarin aku juga tidak berterus terang bicara tentang majikan hutan iblis ini Jutai Hiap tiba-tiba mencengkeram lengan pemuda itu, menahan sejenak dan Giam Leong berkerut. Dan ketika pemuda itu menggeleng dan pendekar ini meneruskan maka dia berkata, mendesis, Giam Leong, aku tak inginkah bersikap kejam lagi kepada siapapun. Aku tak inginkah bersikap sadis. Cukup dengan peristiwa yang lalu itu dan jangan ulangi. Paham? Pemuda ini menggigil. Tapi, ibu, ibu dibunuh dengan kejam, ayah. Aku tak dapat tinggal diam Hon-Hon yang mengurusnya. Baik, tapi apakah hanya Hon-Hon putra ayah seorang? Bukankah aku juga adalah putramu? Kau sendiri bilang kita keluarga, ayah. Dan aku tentu tak dapat tinggal diam. Giam Leong ganti memandang ayahnya dengan tajam. Metu itu kembali berkilat dan Jutai Hiap mundur melepaskan cengkeraman. Dia tergetar dan ngeri melihat sorot metu itu. Tapi menggeleng dan tegas menolak dia berkata, Giam Leong, kau benar. Urusan ini tak mungkin kau abaikan seperti juga aku tak mungkin membiarkan penculik anakmu berkeliaran senaknya. Tapi aku tetap tidak suka melihat kau bersikap kejam, sadis. Kalau kau hendak membalas kematian ibumu maka bukan sebagai balas dendam melainkan semata sebagai seorang pendekar yang tak dapat membiarkan seorang penjahat berkeliaran berbuat sewenang-wenang. Sebab kalau tidak begitu maka kau tiada ubahnya dia, sama-sama jahat. Hal itu tergantung nanti. Kalau penjahat itu tidak menggelapkan mataku tak mungkin aku bersikap kejam, ayah. Tapi kalau dia melakukan sesuatu yang di luar batas aku tak menjanjikan sesuatu yang enak. Pendekar ini merasa kalah bicara. Berdebat dengan pemuda sekeras ini rasanya sia-sia. Giam Leong bukanlah hon-hon, pemuda ini adalah keturunan si golok maut sinhao, keganasan atau ketelengasan ayahnya masih kuat di situ. Maka berkerut dan menarik nafas diberkata, baiklah, betapapun kau harus berjanji untuk tidak mengulang kejadian dulu, Giam Leong. Lihat dan ingat kenapa lenganmu buntung. Jangan robek peristiwa lama dengan peristiwa baru. Pemuda itu tak menjawab. Dia melirik istrinya dan Yuyen terisak. Isterinya lah yang membuntungi lengannya. Yuyen itulah yang membacok putus lengannya, bakal, naga pembunuh. Namun ketika dia teringat sesuatu dan menghadapi ayahnya lagi maka dia bertanya. Ayah, ada sesuatu yang ingin kumintakan kepastianmu, tentang apa? Majikan hutan iblis itu. Benarkah dia lihai? Benarkah kau kalah olehnya? Hektometer, iblis itu benar-benar lihai, Giam Leong. Tapi tentang kekalahanku, HMM, aku masih ragu. Waktu itu Pek Jip Giam tak ada di tanganku. Pedang itu di bawah Han-Han. Dan dengan pedang biasa saja memang kuakui bahwa aku terdesak. Kalau begitu dia benar-benar lihai, betul, dan kau harus berhati-hati. Tapi apakah tanpa senjata pusaka ayah tak mampu menandingi? Bagaimana dengan Hek Mo Chiangnya itu? Kau rupanya sudah mengorek keterangan cukup. Hek Mo Chiangnya hebat, Giam Leong, dan lebih lagi wat hitam dari mulutnya itu. Iblis ini mencampurkan ilmu silat dengan ilmu hitam. Kau, Hektometer, kau tak membawa golok mautmu lagi, bukan? Giam Leong tersenyum pahit. Aku telah menguburnya di lembah iblis, ayah. Aku telah mengembalikan benda itu ke asalnya. Bagus, kau masih muda, kau lebih bertenaga. Tentu kau lebih mampu menghadapi orang itu daripada aku, Giam Leong. Tapi betapapun tak boleh kau bersikap di luar batas. Giam Leong tak menjawab. Dua kali diperingatkan seperti ini membuatnya tak senang juga. Itu tergantung lawan. Kalau lawan tak keterlaluan tak mungkin dia seperti setan. Dia adalah laki-laki bertempera mentinggi, semuanya tinggal pihak sana. Dan ketika dia merasa cukup dan meminta diri, Seng Isteri diberi tanda dan Ye Uye Ien memeluk Teng Siu. Maka dua wanita itu berangkulan dan Teng Siu pun akhirnya tak dapat menahan runtuhnya air mata. Ye Uye Ien, tak kusangka secepat ini suamimu mengajakmu pergi. Aku masih kangen. Baiklah, jaga diri baik-baik, Ye Uye Ien. Gagal rencana kita berperau mengelilingi telaga. Biarlah lain kali kita usahakan dan semoga anakmu cepat ditemukan. Maaf aku tak dapat membantu karena harus menjaga He Kian Pang dan Gag Hu. Aku mengerti, Ye Uye Ien berbisik dan memeluk nyonya muda itu, balas mengusap air mata. Lain kali kita bertemu lagi, Teng Siu. Dan jagalah baik-baik calon anakmu itu siapa tahu dia lahir perempuan. Perempuan. SST, anakku laki-laki. Aku juga ingin anakku pertama laki-laki kau dapat mengambil anakku, bukan? Masa harus laki-laki semua maksudmu? Bodoh. Kau artikan sendiri nanti, Teng Siu. Giam Leong sudah menunggu dan aku tak boleh berlama-lama. Ye Uye Ien melepaskan sahabatnya. Seng Nyonya muda terbelalak tapi wajahnya tiba-tiba bersemu dadu. Teng Siu berseri, muka seketika bercahaya. Tapi ketika Giam Leong membungkuk dan berkelebat, menarik tangan istrinya maka suami istri itu pergi dan tahu-tahu telah meluncur di atas permukaan telaga. Kali ini, Giam Leong bergerak dengan ilmu seratus langkah saktinya yang luar biasa itu, ilmu yang mampu membuat si buntung melayang terbang di atas permukaan air. Ayah, Teng Siu selamat tinggal. Sampai bertemu lagi. Juta hiap dan mantunya terbelalak. Si buntung itu meluncur dan tahu-tahu berjungkir balik di seberang, membalik melambaikan tangan lalu berkelebat lenyap di luar daratan sana. Begitu cepat seperti iblis. Dan ketika anak-anak murid ada yang melihat dan semua berseru takjub, naga pembunuh itu tidak mempergunakan perahu seperti datangnya maka ketika ia lenyap dan memasuki hutan di depan anak-anak murid menjadi kagum dan mendecak asayang. Pangcu, kenapa ia pergi? Kenapa cepat benar? Bukankah tenaganya amat kita harapan kalau musuh datang lagi? Hektometer, ia mempunyai urusan sendiri. Juta hiap menjawab dan beberapa anak murid tiba-tiba sudah berkelebatan di situ, merasa sayang kenapa Giam Leong pergi. Anaknya diculik orang, hoakin, dan ia berhak mencari penculik itu. Ah, sin siau hiap sudah berputera. Diculik? Orang jahat berkeliaran lagi. Hati-hatilah kalian menjaga diri. Sudahlah tak perlu bertanya dan kembalilah kalian ke tempat masing-masing. Juta hiap mengibas dan menyuruh anak-anak murid kembali. Ia juga kagum oleh kepandayan putera angkatnya itu dan bangga bahwa ada orang-orang muda seperti itu. Han Han dan Giam Leong adalah anak-anak muda perwira, dia bangga bahwa keduanya adalah puteranya, meskipun yang satu akhirnya hanya anak angkat karena Giam Leong adalah putera kandung si Golok Maut Sin Hao, lawan yang dulu juga amat dikaguminya dan hanya terhadap mendiang Sin Hao inilah dia mengakui mendapat lawan terberat. Ayah dari anak itu sebenarnya juga adalah orang gagah. Hanya nasib buruklah yang membuat semuanya tak bersahabat tapi semua itu sudah lewat. Dan ketika dia sendiri berkelebat ke dalam dan memasuki rumahnya maka Giam Leong atau si naga pembunuh sudah lenyap meninggalkan Hekian Pang dan bersiap-siap untuk mencari dan menemukan majikan hutan iblis ini di samping mencari Xiao Hang penculik anak mereka. Tanda bintang. Seminggu sudah suami istri muda ini mencari jejak. Giam Leong mulai jarang bicara dan kelihatan geram. Ye Uye En, seng istri, juga tak gembira dan berkali-kali mengepalkan tinju. Mereka telah kembali ke hutan iblis namun tak menemukan yang dicari. Tempat itu kosong. Giam Leong mengajak istrinya ke tempat itu teringat perjumpaannya dulu dengan Hon Hon. Dan ketika kota demi kota mereka lewati untuk akhirnya berhenti di cibun maka pagi itu Giam Leong yang hendak menangsel perut dan melihat sebuah kedai di tepi gerbang kota mengajak istrinya berhenti untuk sarapan. Dua hari kita tidak makan, perutku lapar. Aku tak tahan hanya makan buah-buahan dan mari kita beristirahat sambil mencari minum. Ye Uye En tak menolak. Sesungguhnya ia juga lapar namun karena urusan belum selesai maka tak menghiraukan perut sendiri. Nasib anak merasa jauh lebih penting dari apapun. Tapi ketika Giam Leong mengajak ke kedai itu dan Ye Uye En mengangguk, biarlah sambil beristirahat ternyata beberapa bayangan berkelebat di depan mereka dan dua orang tosu serta seorang hwasyo dan tujuh orang lain mencegat jalan. Naga pembunuh, berhenti. Kebetulan kau di sini dan pertanggung jawabkan dulu perbuatanmu. Giam Leong terkejut. Sepuluh orang tau-tau mengurung dan mereka itu rata-rata menunjukkan muka beringas. Pandang kemarahan itu tak ditahan-tahan lagi. Dan ketika ia berhenti dan seng istri ikut terkejut, sepuluh orang itu mencabut senjata masing-masing maka dua orang tosu dan hwasyo itu membentak. Hutang jiwa bayar jiwa. Kemana kau lari dan hendak pergi? Hektometer, Giam Leong mengerutkan kening, wajah memerah. Kalian ini orang-orang tak ku kenal ada urusan apakah? Kenapa menghadang jalan dan bersikap kasar? Sehatkah kalian mencari perkara? Tutup mulutmu. Tak perlu berpanjang lebar, naga pembunuh. Kau lah yang gila dan tidak waras. Kawan-kawan, serbu dan tidak memberi kesempatan lagi untuk bertanya-jawab. Dua orang tosu di depan menggerakkan pedang dan menusuk pemuda itu, disusul oleh hwasyo di samping jiang membentak melepas toya. Lalu ketika Giam Leong mengelak dan serangan luput tiba-tiba tujuh orang di belakang sudah berteriak dan menyerang seperti anjing-anjing ganas. Bunuh si naga pembunuh ini. Cincang tubuhnya dan robohkan istrinya itu pula. Tangkap Sepuluh orang berkelebatan dengan senjata menyambar-nyambar. Giam Leong terkejut dan seketika menjadi marah. Namun belum dia membalas tiba-tiba istrinya melengking dan kedua tangan bergerak menyambar ke kiri kanan melepas Hektok Kang. Ye Uye En, jangan membunuh. Giam Leong terbelalak dan kaget melihat pukulan istrinya itu. Hektok Kang adalah pukulan beracun dan sekali kena tentu lawan roboh kalau tidak tewas minimal gosong. Dan ketika benar saja dua orang mencelat oleh tamparan istrinya itu Ye Uye En mengelak dan menyambar di antara hujan senjata maka Giam Leong yang mempergunakan pepoh sin kunya seratus langkah sakti menangkis dan mementalkan senjata-senjata lawan. Plak-plak beres. Tosu dan Hoesiu itu saling bentur. Pedang dan Toya bertemu keras dan mereka berteriak, terpelanting. Tapi ketika mereka bergulingan meloncat bangun dan yang lain marah melihat dua teman merintih dan kehitaman tubuhnya maka Ye Uye En yang marah dan tak mau perhuli ini berseru. Aku mengurangi tenagaku, Giam Leong. Mereka takkan mampus kecuali kesakitan belaka dan seng istri yang menyambar dan berkelebatan kembali lalu tak mau sudah dengan menghajar lagi yang lain. Hoesiu dan Tosu sudah menyerang Giam Leong lagi dan si buntung penasaran. Entah apa salahnya hingga tiba-tiba diserang begitu. Dan ketika dua orang kembali menjerit dan Tosu serta Hoesiu ini terkejut, Ye Uye En merobohkan lagi lawannya sementara Giam Leong maju mundur memergunakan langkah-langkah sakti maka Tosu yang rupanya maklum tak akan menang berseru. Mundur, lain kali kita serang lagi. Tosu dan Hoesiu itu berlompatan ke belakang. Mereka membalik dan melarikan diri sementara masing-masing menyambar yang luka. Segebrakan itu saja mereka tahu bahwa suami istri muda itu bukan tandingan. Naga pembunuh terlalu hebat padahal belum membalas, yang membalas malah istrinya. Tapi ketika mereka berlompatan dan membalik melarikan diri maka Giam Leong tak tahan dan jari telunjuknya tiba-tiba menotok dari jauh yang diincar adalah Hoesiu dan dua orang Tosu itu. Tikus-tikus busuk, enak sekali kalian hendak pergi. Robohlah. Tosu dan Hoesiu itu berteriak kaget. Mereka merasa sambaran angin dari belakang, menangkis tapi Toya maupun pedang tiba-tiba terlempar mencelat. Dan ketika mereka terkejut dan berseru tertahan maka tubuh pun roboh dan amruk ke depan. Tuk! Tiga orang itu mengeluh. Giam Leong melancarkan totokan dari jauh dan mendahului istrinya melakukan It Yang Chi. Kalau istrinya yang merobohkan musuh tentu fatal, It Yang Chi akan menembus kulit daging. Dan ketika ia berkelebat dan tiba di depan tiga orang ini maka Hoesiu dan Tosu itu tampak pucat. Naga pembunuh, bunuhlah kami. Kami tak takut mampus. Benar, dan tumpuk dosamu semakin banyak, bocah sisin. Biar kami dan kawan-kawan menunggumu di neraka. Hektometer, siapa kalian ini? Giam Leong tak peduli, membiarkan orang mencaci maki. Kenapa datang-datang menyerang dan menyebut aku berhutang jiwa. Siapa kalian dan apa artinya omongan kalian itu? Tak usah banyak cakap. Bunuh dan habisi kami, naga pembunuh. Lakukan seperti kau melakukannya kepada teman-teman kami tapi percayalah bahwa dunia akan mengejarmu dan sampai di ujung neraka pun kau tetap dituntut. Omongan busuk apa ini? Yuyen tiba-tiba membentak, berkelebat dan menendang pembicara itu, Tosu berbibir tipis. Kau minta dibunuh gampang saja, Tosu tengik. Aku dapat melakukannya kalau suamiku tidak mau dan Yuyen yang bergerak dan siap melepas tamparan mau tiba-tiba dicegah dan disambar Giam Leong. Tahan, nanti dulu dan mendorong istri agar mundur ke belakang Giam Leong menghadapi kembali tiga orang itu yang lain-lain sudah kabur menyelamatkan diri. Kalian siapa, dari mana? Kenapa bicara seperti orang gila dan tidak memberiku kesempatan untuk tahu? Nah, bicara yang benar, Totiang. Atau nanti aku memaksamu dan maaf kalau sekujur tubuhmu seperti digegit ribuan semut api. Giam Leong menjepit belakang leher orang itu hingga si Tosu berjengit dan berteriak. Jepitan Giam Leong seakan biasa-biasa saja tapi Tosu itu nyatanya menjerit. Ia seakan digegit ribuan semut api yang menyengat. Dan ketika Giam Leong melepaskan jarinya dan tertawa mengejek maka dia bertanya lagi siapa dan dari mana mereka itu, sikap yang membuat lawannya tertegun. Aku melihat kalian seperti orang-orang gila. Nah, katakan dan jangan suruh aku bersikap kasar Tosu itu terbelalak. Ia melihat Giam Leong bersikap sopan dan anak muda itu bertanya baik-baik. Heran. Dan ketika ia terbelalak memandang dua temannya yang lain dan dua temannya itu juga terbelalak. Heran maka dia mendesis dan membentak. Nagap pembunuh, tak perlu berpura-pura. Kau telah membunuh dan membantai kami orang-orang dari Hong Tong. Dulu kau juga mencelakai Eng Sian Tai Jin. Nah, kenapa bertanya lagi dan kami justru merasa heran. Giam Leong terkejut. Membunuh. Berurusan dengan kalian orang-orang Hong Tong. Hektometer, jangan membual. Eng Sian Tai Jin pernah ku kenal, Totiang, tapi membunuh dan membantai seperti katamu tadi sungguh tak ku lakukan. Miringkah otak kalian dengan menuduh secara serampangan. Kau dusta. Kau membantai kami dengan golok mautmu itu Tosu di sebelah, yang heran tapi marah memaki Giam Leong. Dia menganggap si buntung ini bohong, mempermainkan. Tapi ketika Yuyen bergerak dan menampar mulutnya makanya nyonya muda itu berseru, ganti melampiaskan marah. Dia mulutmu daripada mengeluarkan fitnah. Atau ku pecahkan nanti dan ini sebagai pelajaran Tosu itu menjerit. Mulutnya pecah dan darah seketika mengucur. Ia mendelik. Namun ketika Giam, Leong memegang lengan istrinya dan mementak maka pemuda itu berseru agar urusan diserahkan kepadanya. Baik, kalian mengeluarkan tuduhihan gila. Tapi kau, ia menuding Hwasyo itu. Dari mana kau, Losuhu? Apakah aku juga membunuh dan membantai saudara-saudaramu? Hwasyo ini tertegun. Dia kian terkejut dan terheran melihat sikap pemuda itu karena Giam Leong menunjukkan rasa penasaran. Aneh. Tapi mengangguk dan menjawab sengit ia berseru. Benar, kau juga membunuh dan membantai saudara-saudaraku, naga pembunuh. Pinceng dari Lu Tong Pai menaruh dendam. Hektometer HMM Lu Tong Pai. Kalau begitu kau murid Ceng Tong Hwasyo yang sebenarnya tidak pernah ada urusan denganku. Baik, semua tuduhan ini ku terima, Losuhu. Tapi ketahuilah bahwa sama sekali aku tidak melakukan itu. Jangankan ke Lutong atau Hong Tong ke tempat-tempat lain saja aku tidak pernah karena aku sibuk mencari penculik anakku. Kalian melempar romongan busuk, ini fitnah. Tapi kalau aku benar melakukan itu tentu sekarang juga kalian ku bunuh. Nah, lihat apa yang ku lakukan sekarang. Kalian bebas dan pergilah Giam Leong mengerakkan jari dan membebaskan totokan tiga orang itu, membuat Tosu dan dua Hwasyo itu terbelalak dan mereka seketika meloncat bangun. Mereka tak percaya pada apa yang mereka alami tapi sinaga pembunuh itu benar-benar membebaskan mereka. Dan ketika mereka mengibaskan baju dan memungut senjata kembali, girang tapi juga wazwazam maka Giam Leong menyuruh mereka pergi. Enyahlah, sekarang kalian buktikan apakah aku bohong atau tidak. Tiga orang itu meloncat. Mereka ternyata anak-anak murid Hong Tong dan Lu Tong dan tentu saja kesempatan ini tak disiasiakan. Lawan membebaskan mereka dan hampir mereka tak percaya. Tapi begitu meloncat dan membalikan tubuh ketiganya berkelebat dan menjadi girang. Lolos dari maut. Naga pembunuh, kau aneh. Tapi terima kasih dan akan kami laporkan kepada ketua tentang semua. Ini hektometer, tak tahu malu. Kalau suamiku tidak melarang tentu kalian kupotong telinga atau kakinya tikus-tikus busuk. Bilang pada ketua kalian bahwa semua itu fitnah Yuyin yang jengkel dan gemas oleh semuanya ini berseru marah. Ia mau melepas pukulan jarak jauh namun suaminya mencegah. Giam Leong menangkap dan menahan tangan istrinya itu. Dan ketika tiga orang itu lenyap dan Giam Leong menarik napas maka dia mengajak istrinya kembali ke kedai untuk makan dan minum. Namun Giam Leong sudah tidak selera. Beberapa orang di kedai bahkan menyingkir melihat si buntung ini, pemiliknya juga ketakutan. Mereka tadi telah melihat dari jauh dan ini membuat Yuyin geram. Dan ketika ia juga menghabiskan semangkok bubur untuk akhirnya setengah membanting mangkok itu di atas meja maka ia bangkit mengajak Giam Leong cepat pergi. Banyak kecoa-kecoa memuakan. Agaknya persoalan kita bertambah lagi. Ayo, kita berangkat, Giam Leong. Kita masuk kicibun. Giam Leong bangkit dan membayar makanan. Ia memanggil pemilik kedai tapi pemilik menggoyang-goyang lengan. Buru-buru situa itu menolak. Namun ketika Giam Leong menancapkan uang peraknya di meja dan pergi dengan gemas maka istrinya sudah berkelebat dan mendahului memasuki gerbang kota. Giam Leong, kita cari keterangan di sana. Siapa tahu penculik dan pembunuh BBSW Icu dapat ditemukan. Baik, tapi jangan terburu-buru, Yuyin. Lihat kau mencengangkan banyak orang Giam Leong berkelebat dan menyusul istrinya itu. Yuyin mengeluarkan ilmu meringankan tubuhnya dan akibatnya penjaga atau pengawal pintu gerbang terbelalak. Bayangan nyonya itu berkelebat dan lenyap. Lalu ketika Giam Leong juga menyusul dan lenyap seperti iblis maka suami istri ini membuat penjaga menggosok-gosok kedua matanya. Eh, silumankah? Atau hantu kesiangan? Hei, apa yang tadi kalian lihat kawan-kawan? Apakah mataku berubah? Aku juga. Tadi ada suami istri muda di sana. Yang laki-laki buntung. Eh, mereka lenyap dan barang kali itu tadi. Dan mereka memasuki kota. Selaka, jangan-jangan geger. Siapakah mereka? Giam Leong dan istrinya sudah lenyap di dalam. Mereka tak menghiraukan teriakan atau seruan di pintu gerbang karena Giam Leong menyambar dan mencekal lengan istrinya ini. Kalau tidak dijaga Yuyen bisa mengamuk. Dan ketika pemuda itu berhasil menangkap istrinya dan menyuruh istrinya perlahan maka Giam Leong bertanya mau kemana istrinya itu. Aku mau menemui Taciangkun. Kita langsung ke rumahnya dan tanya tentang musuh-musuh kita. Ini Taciangkun? Ya, komandan itu Giam Leong. Dia kenal aku dan kita cari keterangan di sana. Giam Leong berkelebat dan menurut saja di bawah istrinya. Mereka mengejutkan orang yang berlalu-lalang karena tanpa mengurangi kecepatan istrinya ini menyelinap di antara banyaknya orang berkelebat dan lenyap melewati jalanan umum. Tapi ketika akhirnya sebuah gedung bertembok tinggi dilompati dan mereka melayang turun maka Yuyen berkelebat memasuki gedung dan tahu-tahu berada di sebuah ruangan dalam di mana seorang laki-laki tinggi besar berpakaian perwira tampak duduk bercakap-cakap dengan dua orang bawahannya. Eh perwira itu terkejut dan langsung berhadapan dengan Yuyen, kaget. Siapa kau, Nona? Kau? Eh, Coa Syocia. Dua yang lain menengok dan memutar kursi. Perwira itu langsung melihat Yuyen karena nyonya muda ini berkelebat memasuki pintu ruangannya. Ruangan itu tak ditutup dan segera si perwira bangkit berdiri. Ia meloncat dan siap mencabut gelok sambil bertanya. Tapi ketika ia mengenal dan memanggil Yuyen, menyebutnya Coa Syocia, Nona Coa, dan Yuyen tampak gelap makanya nyonya itu berseru. Taciangkun, aku Sin Hujen, bukan Nona lagi. Aku datang ada perlu denganmu. Ah, maaf. Mari duduk si perwira membungkuk dan cepat-cepat memberi kursi, menyuruh dua bawahannya minggir dan dua pembantu Taciangkun itu terbelalak. Mereka melihat pasangan muda ini muncul seperti iblis, tahu-tahu berada di situ tanpa mereka ketahui. Tapi melihat betapa Taciangkun menyebut wanita muda itu Coa Syocia, berubah dan hormat bukan main maka mereka ikut membungkuk dan percakapan sendiri jadi terputus. Ini putri Coa Ong ya, masa kalian tidak tahu? Hi, berikan kursi kalian, ma Coang Bu. Kalian ambil kursi yang lain dan cepat minggir. Dua orang itu terkejut. Mereka mundur dan memberikan kursi sendiri sementara Taciangkun menyeringai lebar. Kedatangan tamu ini mengejutkannya, gerang tapi juga was-was. Namun ketika Yuyin bertolak pinggang dan menolak kursi itu, tak mau duduk maka wanita ini berkata, suaranya tinggi, melengking. Taciangkun, tidak tahukah kau bahwa aku tak ingin dikait-kaitkan dengan istana lagi? Butakah matamu bahwa selama bertahun-tahun ini aku hidup di luar? Aku datang bukan sebagai kerabat istana, Taciangkun, melainkan sebagai orang biasa istri suamiku ini. Nah, jangan sebut aku seperti dulu karena aku sekarang adalah Sin Hujin. Ini suamiku Giam Leong yang tentu sudah kau dengar namanya. Mending ayahku tak usah disebut-sebut pula. Perwira itu mengkeret. Dia beradu pandang dengan wanita itu lalu Giam Leong yang berdiri di belakang istrinya. Si Buntung ini memang bersifat mengawal. Dan ketika dia melihat metusi pemuda yang berkilat mencorong maka tergetarlah perwira ini dan buru-buru ia menunduk sambil membungkuk lagi. Siapa tidak kenal si Buntung yang hebat itu? Naga pembunuh. Ah, Sin Siaw Hiap kiranya juga datang. Dan, dan Siaw Hujin, nyonya muda, rupanya ada keperluan penting. Duduklah, duduklah di kursi itu, Siaw Hiap. Aku orang Sita siap membantu dan menolong kalau diperlukan. Ini dua pembantu Kuma Chiang Bu dan Su Chiang Bu. Kami baru saja bicara tentang keamanan menjaga kota. Bagaimana kalian dapat datang tanpa pengawal memberitahuku? Duduklah. Duduklah, Siaw Hujin. Sudah lama kita tidak bertemu dan apakah jiwi baik-baik saja selama ini? Hektometer, aku tak ingin banyak mengganggu. Ada sesuatu yang ingin ku tanyakan, Chiang Kun. Tapi sebaiknya dua pembantumu ini tak di sini dulu Yuyen berkata setengah memerintah. Ia berada di rumah. Tachiang Kun mengerutkan kening tapi mengangguk. Dua pembantunya itu disuruh keluar maka ia berkata agar dua orang itu menunggu dulu di luar, diam-diam memberikan isyarat untuk berjaga. Kalian keluarlah dahulu ku temui Sien Hujin di sini. Hujin rupanya ingin bicara empat mata. Dua orang itu membungkuk. sebagai bawahan Tachiang Kun tentu saja mereka menurut. Tapi melihat sikap Yuyen yang lebih hituan rumah mendongkol juga dua orang itu. Namun karena mereka sudah mendengar tentang wanita muda ini, apalagi sinaga pembunuh Giam Leong maka mereka keluar namun berbareng itu mengetung rapat gedung dengan seratus pengawal atas isyarat Tachiang Kun. Duduklah, mari kita bicara. Kepentingan apa yang membuatmu demikian serius Siaw Hujin dan mari ku bantu kalau bisa. Aku hendak bertanya tentang Siaw Hong Yuyen langsung saja ke titik persoalan. Kau tahu si Ban Chi ini Chiang Kun? Bukankah dulu kau pernah menjadi bekerja di Kota Raja dan mengenal kerabat kasar? Siaw Hong Hektometer yang mana Hujin? Ada banyak orang di istana itu si Ban Chi Paman kecil yang miring otaknya Hektometer dia si perwira mengangguk-angguk mulai teringat laki-laki ini Benar Hujin Tapi ada apa dengan dia? Bukankah semestinya di istana? Dia mengambil anakku menculik Aku mengejar dia dan ku harap kau membantuku karena aku kehilangan jejaknya menculik mengambil anakmu Ah Jiwi sudah berputera Hujin Selamat membahagiakan sekali Kalau ayahmu tahu tentu Tanda petik Tak usah bicara tentang ayah Yang tiada tak usah disebut-sebut Chiang Kun Aku sudah memperingatkan itu Sekarang bicara tentang Siaw Hong dan dapatkah kau membantuku Hektometer Maaf si perwira terkejut berubah Aku lupa Hujin Tapi bagaimana aku menolongmu tentang ini Dan kenapa ia menculik anakmu Segela itu tak ku ketahui maksudnya Tapi karena ia tak ada di mana-mana maka tentu kembali ke istana dan kau lah yang ingin kumintai tolong menangkap si banci itu Ah aku ke istana Kenapa tidak dirimu saja Bukankah lebih mudah dan dipercaya Hektometer Aku tak mau menginjak istana lagi untuk tidak mengenang peristiwa lama Chiang Kun Kau tentu tahu dan paham maksudku ini Dan karena aku teringat padamu maka aku datang ingin minta tolong Tapi ada sin siau hiap di sini Kalau ia masuk tentu istana Gagar ada Hujin mendamping Hektometer Kenapa kau banyak cakap Tugasmu adalah ke istana dan mencari si banci ini Chiang Kun bukan menanyaiku macam-macam karena sudah ku bilang aku tak suka ke istana Tapi aku ditugaskan di sini Kau dapat mewakilkan tugasmu kepada pembantumu Ah tanpa perintah atasan tentu tak mungkin Hujin Kau tahu Kera Militer Aku yang akan memberitahu atasanmu Siapa atasanmu Apakah masih General Gong Tidak Gong Goansue sudah pensiun Sekarang digantikan Chiang Goansue Aku tentu harus melapor Dulu kalau akan meninggalkan tugas Kau terlalu berbelit-belit Nanti ku bilang pada atasanmu Tak Chiang Kun Tak usah khawatir Ye Uyen tertegun Hujin Bukannya aku tidak mau Tapi bagaimana aku meninggalkan tugasku untuk melaksanakan tugas yang kau berikan ini Bagaimana kalau diberikan saja kepada dua pembantuku tadi Ma Chiang Bu dan So Chiang Bu kira bisa Xiao Hang itu hanya seorang sinting yang mudah dibekuk kau jangan memandang rendah orang ini berkepandayan Chiang Kun segala pembantumu kelas kambing begitu mana mungkin menangkap kau sendiri tak mungkin mampu aku hanya hendak menyuruhmu memancingnya keluar dan di pintu gerbang kota raja aku sendiri yang membereskannya Seng Seng Perwira terbelalak ia terkejut bahwa si Ban Chiang dikenalnya sebagai orang miringota itu berkepandayan seingatnya Xiao Hang ini laki-laki lemah kewanita-wanitaan dan banyak kali menjadi bahan godaan kerabat istana yang lain tapi karena yang bicara begitu adalah putri Choa Ong ya dan tak mungkin wanita ini bohong maka dia tertegun tapi menggeleng tak bisa meninggalkan tugas apalagi begitu kalau hanya untuk memancing dan menyuruhnya keluar dua pembantuku dapat melakukannya dengan baik hujin ku kira tak ada persoalan kau yakin si Ban Chi itu bisa dibujuk eh dua pembantumu tak dikenal si Ban Chi ini Tachi Yang Kun dan dengan orang yang tidak dikenal tak mungkin Xiao Hang keluar kau sudah mengenalnya dan karena inilah kau paling tepat dia akan menurut dan aku yang akan membekuknya di luar kota Raja tapi banyak cakap Ye Uyen membentak dan menjadi marah mau atau tidak kau melakukan pekerjaan ini Chi Yang Kun tak usah berputar-putar Tachi Yang Kun terpakik Ye Uyen bergerak dan tahu-tahu jarinya mencengkeram pundak si Perwira jari itu menekan kuat serasa menembus kulit daging sakit bukan main dan ketika ia melihat nyonya itu tertawa dingin sementara Raja Mliong tak acuh memandangnya ia maklum bahwa tak mungkin menandingi wanita lihai ini maka ia mengeluh dan menggigil Hujin kau harus bertanggung jawab kepada Ki Yang Goan Suwe aku mau melakukan perintahmu tapi beritahulah Ki Yang Goan Suwe dahulu kalau sama-sama ke kota raja aku tidak akan menemui jenderal itu tapi aku akan bertanggung jawab tentang ini nah kau kutawan saja dan biar anak buahmu melapor kepada Ki Yang Goan Suwe dan kau dapat bekerja aman Yuyin tiba-tiba menotok dan merobohkan perwira itu Ta Chiang Kun terkejut tapi tak berdaya ia seketika mendeprok dan ketika Yuyin melempar perwira tinggi besar itu kepada suaminya Giam Mliong mengangguk dan tertawa dingin maka pemuda itu bicara menekan leher belakang perwira ini Chiang Kun apa yang dikatakan istriku benar kau kutawan saja biar anak buahmu melapor dan di kota raja kau dapat bekerja sesuai perintah kami kalau aku atau istriku mau ke istana tentu tak perlu kami memakai tenagamu nah jangan banyak cakap dan sekarang kita pergi Giam Mliong menyusul istrinya berkelebat keluar mereka tak menyangka bahwa seratus pengawal telah mengurung gedung itu maka ketika Yuyin meloncat dan hendak meninggalkan ruangan belakang tiba-tiba saja belasan orang memergokinya dan mereka terkejut melihat Taciang Kun dikempit suaminya hi itu Taciang Kun ia diculik hi rampas pimpinan kita ini kawan-kawan beritahu maciang bu atau sociang bu belasan orang itu tiba-tiba berteriak dan menyerbu ke depan mereka sudah membentak dan membunyikan kelenengan besi yang seketika membuat berisik Yuyin yang keluar dari ruang dalam kepergok pengawal-pengawal ini dan ketikanyonya itu tertegun tapi mendengus marah menyambut dan mematahkan tombak atau golok maka tangannya mengibas dan belasan orang itu terjengkang Taciang Kun bukan kami culik ia kami pinjam minggir beres-beres belasan pengawal mencelak dan terbanting mengaduh-aduh Yuyin tidak menurunkan tangan kejam hanya merobohkan saja maklum mereka itu adalah anak buah Taciang Kun sekaligus pasukan kerajaan yang ditaruh di Cibun tapi ketika mereka bangkit berdiri dan berteriak-teriak mengejar dan memanggil teman-teman yang lain maka dari mana-mana muncul pengawal itu yang memang sebelumnya sudah disiapkan Taciang Kun melalui Maci Yang Bu atau Taciang Kun juga muncul kaget dan mementa dua orang itu maka Yuyin melengking menerobos mereka Giam Leong diminta membantu hajar mereka robohkan nyonya itu berjungkir balik di atas kepala lawan Giam Leong mengangguk dan sudah menggerakkan tangan kanannya dan sekali mengibas pemuda buntung ini membuat Taciang Kun dan Maci Yang Bu mencelak dua pembantu Taciang Kun itu kaget bukan main dan ketika Giam Leong bergerak di depan dan Seng istri berhasil mendekati tembok maka pemuda itu menjejakan kakinya dan melayang naik pula ke tembok yang tinggi kami tidak menculik pimpinan kalian hanya meminjamnya sebentar minggir tikus-tikus busuk atau kalian kulempar kalau tidak mau mundur Giam Leong mengibas dan angin kibasannya ke bawah membuat para pengejar terpelanting mereka mau melomcat naik namun si Buntung sudah mendahului tujuh di antara mereka terbanting keras dan ketika mereka itu mengaduh dan yang lain pucat Giam Leong telah melayang dan turun di luar tembok sana maka mereka akhirnya sadar lagi dan buru-buru membuka pintu halaman depan sebagian sebagian ada yang melempar tali untuk akhirnya naik dan turun melewati dinding tembok yang tinggi kejar kejar Taciangkun di bawah naga pembunuh Taciangkun diculik kejar dan tangkap mereka kawan-kawan atau laporkan ke Kiyanggoan dan kejar dua orang itu namun Giam Leong dan istrinya sudah jauh meninggalkan gedung Yuyen tertawa mengejek sementara Taciangkun pucat dan gemetar suami istri muda ini betul-betul hebat tak mungkin anak buahnya menang tapi karena dia aman tak dia apa-apakan mereka hanya membawanya untuk mencari dan menemukan Siow Hang maka perwira ini tenang sementara Giam Leong sudah meluncur dan berkelebat melewati tembok kota sebelah utara untuk menuju ke kota raja namun halangan baru mengganggu suami istri ini ketika mereka sudah jauh meninggalkan gedung dan berkelebat melewati penjagaan di pintu kota sebelah utara membuat para penjaga kaget dan berseru tertahan mengucek metu dan memandang ke depan maka dari dalam kota tiba-tiba mengejar bayangan-bayangan lain yang membuat para penjaga jadi semakin kaget lagi Giam Leong disusul belasan bayangan yang bergerak cepat melebih panah meluncur Hei naga pembunuh berhenti dan lepaskan dulu tawananmu Giam Leong terkejut dia sudah mendekati hutan dan siap masuk untuk kemudian keluar ke sana seruan atau bentakan di belakang membuat dia menoleh dan tercekatlah dia melihat sembilan bayangan meluncur cepat dengan kepandayan tinggi mereka juga terdiri dari para Tosu dan Hwasyo yang lain orang-orang biasa namun ilmu lari cepat mereka hebat bukan main terbukti mampu mendekati hutan dengan cepat dan sebentar kemudian sudah sampai dan karena dia bukan manusia pengecut yang harus lari ketakutan lagi pula bawaannya cukup berat maka Giam Leong berhenti dan tepat sedetik kemudian sembilan orang itu pun sudah tiba di depannya seng seng istri menengok dan ikut berhenti pula siapa kalian ada apa menyuruh kami berhenti nyonya itu membentak dan marah ye yen memang wanita pemberang dan ditambah kejengkelannya akan olah siao hang membuat dia cepat naik darah Giam Leong menjauhi lengannya namun nyonya ini tak peduli maka begitu dia membentak dan suami istri ini menghadapi sembilan orang itu dua Tosu dan dua Hwasyo serta lima orang-orang aneh berpakaian macam-macam maka Hwasyo dan Tosu di depan itu menancapkan toyanya Omi Tohut Siau Hujan masih galak kami adalah orang-orang yang berurusan dengan suamimu dan Pincheng Ceng Hwasyo dari Lutong Pai harap Hujan Minggir karena kami tak berurusan denganmu dan Pinto adalah Kuantek Sianjin Wakil Hong Teng kami datang untuk menuntut tanggung jawab seperti halnya lima saudara ini Yuyen terbelalak marah tapi sebelum dia mendamprat maka Giam Leong maju ke depan dan mengeluarkan kata-kata dingin Hektometer kiranya sahabat-sahabat dari Kongtong dan Lutong Bagus ada perlu apa kalian mencariku Apakah juga tuduhan bahwa aku membantai anak-anak murid kalian Omi Tohut sudah mengaku baik sekali kau mendahului ini Sin Giam Leong dan Pincheng menuntut agar kau menyerahkan diri dan diadili di Lutong Hektometer dan Hongtong juga ingin mengadilimu serahkan dirimu secara baik-baik naga pembunuh atau Pincheng bersama kawan-kawan menangkap dan membunuhmu di sini Giam Leong tertawa mengejek beberapa jam yang lalu anak murid Kongtong dan Lutong juga menemui ku mereka sudah kuhajar tapi ku bebaskan apakah kalian tidak bertemu dan mendapat keterangan dari mereka kalau aku hendak diadili maka buka dan perhatikan baik-baik metode dan telinga kalian kuanteks yanjin aku tidak melakukan apa yang kalian tuduhkan dan jangan ngawur bagus kau maksudkan tiga orang ini kuantek dan cengting tiba-tiba serentak berseru mereka ada membawa bungkusan besar dan sejak tadi Giam Leong merasa aneh entah apa yang dibawa itu tapi begitu mereka melempar dan membuka bungkusan ini maka tiga mayat terlempar dan itu adalah dua tosu serta hwasyo yang dibebaskan anak-anak murid Kongtong dan Lutong tewas dengan leher hampir putus ah Giam Leong terkejut ini apa artinya ini bukankah mereka adalah orang-orang tadi pertanyaan ini lebih ditujukan kepada seng istri daripada kepada tosu atau orang-orang lain itu tapi kuantek xianjin dan cheng ting hwasyo yang tak dapat menahan marah sudah membentak bagus kau sudah mengaku bocah xisin dan sekarang serahkan dirimu untuk kami tangkap dan kami juga orang-orang yang saudara kami kau bunuh menyerahlah dan jangan melawan naga pembunuh kau harus diadili dan jangan bersikap bloon untuk perbuatanmu yang telengas tosu dan para hwasyo serta lima orang itu maju serentak mereka mau menangkap dan mengikat Giam leong sementara senjata di tangan bergetar siap menyerang toya sudah dicabut dan hwasyo dari lutong itu bergerak mengerotokan buku-buku jarinya tampak betapa wap putih keluar dari telapak hwasyo ini dan ketika mereka bergerak sama cepat dan masing-masing ingin menotok atau merobohkan Giam leong hal yang tentu saja tak dibiarkan pemuda ini maka Giam leong mempergunakan langkah saktinya dan tahu-tahu sudah menyelingap mundur sembilan orang itu hampir bertabrakan hei yuyen melengking dan marah nyonya ini sejak tadi mendengarkan dan terbelalak gusar dia kaget melihat betapa dua tosu dan hwasyo yang dibebaskan Giam leong tiba-tiba sudah menjadi mayat padahal baru beberapa jam mereka itu bertemu maka begitu dia sadar dan sembilan orang menubruk suaminya luput karena suaminya mempergunakan pepoh sin kun maka wanita ini membentak dan tiba-tiba maju berkelebat tangan menampar dan kaki pun menendang padahal seng suami justru menjauh dan meloncat mundur jahanam keparat kalian kiranya pengacau-pengacau dan pemfitnah mampuslah gerak yonya ini cepat dan kuat ditambah kemarahannya maka pukulan atau tendangannya bakal melemparkan orang-orang itu tapi ketika kuhantek sianjin mengelak dan cengting hosyo menangkis dua lengan bertemu maka nyonya muda itu terpental dan yuyen kaget sekali duk seng nyonya berjungkir balik membuang sisa tenaga lemparan tak dia sangka bahwa hosyo ini liai jauh lebih liai daripada hosyo yang tewas itu tapi teringat bahwa lawan adalah sute cheng ting hosyo wakil atau tokoh lutong makanya nyonya itu mencabut pedangnya namun giam liong tiba-tiba berkelebat dan menarik istrinya ini meti merah yuyen kita pergi agaknya ada seorang yang mengacau namaku nyonya itu terkejut dia melengking dan menolak namun cengkeraman seng suami amatlah kuat dan ketika giam liong meninggalkan lawan dan memasuki hutan untuk cepat-cepat keluar namun kuanteks yan jen dan cheng ting hosyo tak mau melepaskan dua orang itu membentak dan begitu giam liong pergi mereka pun mengejar dan ketika tujuh teman yang lain juga berseru dan berkelebat mengejar maka sembilan orang itu susul menyusul tak mau melepaskan giam liong perginya pemuda itu justeru menguatkan dugaan bahwa giam liong lari dari tanggung jawab naga pembunuh berhenti kau serahkan dirimu dulu atau mampus di tangan kami yuyen juga uring uringan nyonya ini menendang dan meronta namun cengkeraman semakin kuat ada sesuatu di pikiran pemuda itu dan ketika mereka sudah melewati hutan dengan cepat sementara wanita itu memaki dan tetap meronta ronta maka yuyen memekik gusar kepada suaminya itu giam liong lepaskan aku lepaskan kau dianggap pengecut dan justeru akan memperkuat dugaan saja berhentilah dan hadapi mereka giam liong jangan lari biar ku hajar orang-orang itu dan ku katakan bahwa semua itu fitnah hektometer aku ingin kelembah iblis tiga orang itu tewas oleh golok maut yuyen lihat betapa luka di leher mereka kering dan tak berdarah kau kelembah iblis gila aku ingin ke kota raja giam liong mencari dan menemukan dulu puteraku untuk apa pulang hektometer kita tunda perjalanan ke kota raja dan orang sita ini ah ia merepotkan saja yuyen biar aku lepas dan kita pulang dulu giam liong melempar dan membuang taciangkun itu si perwira yang tadi ditangkap tiba-tiba begitu mudah kini dilepaskan giam liong ingin kembali ke lembah iblis sementara istrinya bermaksud ke kota raja yuyen masih tak mengerti apa yang dikehendaki suaminya ini baginya seng anak lebih penting daripada yang lain-lain dia tak tahu bahwa giam liong hendak melihat apakah golok maut yang ditanam dan disembunyikan di makam kakek gurunya masih ada di sana giam liong terkejut bahwa tosu dan hoesio dari lutong itu tewas dengan leher mengering hanya golok penghisap darah atau golok maut itulah yang bisa melakukan itu orang yang terluka oleh golok ini akan berciri seperti itu kulit dan daging yang tersayat segera kering dan mampat hawa golok maut itu menghisap darahnya maka ketika giam liong terkejut bahwa tosu dan hoesio itu tewas dengan ciri seperti disambar golok maut padahal golok itu telah dikubur dan ditanam di lembah iblis maka pemuda yang bermaksud untuk menyelidiki dan mengetahui apakah golok itu tetap di sana ingin segera ke lembah iblis dan menggalinya giam liong bergetar membayangkan sesuatu yang mengerikan bahwa golok itu mungkin dicuri orang tapi seng istri yang ternyata tak mengerti dan lebih berat anak daripada golok meronta dan menendang sepanjang jalan dia sendiri sudah melempar taciangkun dan perwira itu bergulingan di sana mengeluh namun sudah terbebas dan bangkit terhuyung dan ketika perwira itu melihat bayangan banyangan berkelebat di depan mukanya itulah para tosu dan hoesho dari lutong maka giam liong yang diganggu istrinya jadi terhambat dan terkejar biar-biar tak usah lari dan tak perlu pulang aku tak mau ke lembah iblis giam liong aku ingin menemukan anakku singgak dulu berhenti dan hajar orang-orang itu giam liong susah kalau saja yang dipegang ini bukanlah istri tentu tidak akan menampar dan merobohkannya pingsan tapi yuyen adalah istrinya wanita yang dia cinta dan ketika yuyen menendang dan tetap meronta-ronta menghambat larinya maka sembilan orang di belakang menyusul dan toya menyambar punggung pemuda itu disusul oleh pedang yang mendesing menuju telinganya cengting dan kuanteks yanjin telah menyerang naga pembunuh berhenti dan benar kata istrimu jangan lari kalau tidak bersalah dan hadapi kami secara jantan but sing giam leong mengelak dan melepaskan istrinya apa boleh buat dia harus berhenti dan kini pemuda itu membalik serangan-serangan lain datang seperti hujan setelah toya dan pedang itu mengenai angin dan ketika tujuh yang lain menghantam dan sudah melepas pukulan jarak jauh maka si buntung ini siap dan dengan geram pendek ia menyambut kim kang chiang atau pukulan tangan emas dilepas muddes blar tujuh orang itu terpelanting dan terbanting giam leong mengerahkan kesaktiannya dan si buntung yang berkilat-kilat ini marah dia membuat lawan terlempar dan berteriak kaget dan ketika tujuh orang itu bergulingan meloncat bangun dan pemuda ini berdiri tegak maka giam leong membentak kuanteksianjin cengting huasyo ku beritahukan kepada kalian bahwa aku sama sekali tidak melakukan pembunuhan-pembunuhan itu aku tak tahu apa-apa tentang ini dan percayalah bahwa itu bukan perbuatanku pergilah dan katakan kepada ketua kalian bahwa seseorang sengaja meminjam namaku merusak aku tak ada waktu dan silakan kalian pergi keparat huasyo dan tosu serta lima orang itu memaki luka yang ditimbulkan golokmu berciri khas naga pembunuh dan di dunia ini hanya kau seorang yang memiliki senjata ampuh itu tak usah banyak cakap atau kau menyerah baik-baik sembilan orang itu berkelebat dan menyerang lagi giam leong mengatur tenaganya sedemikian rupa agar tak sampai mencelakai tapi ketika ia diserang lagi sementara istrinya membentak dan marah besar maka yu yin berkelebat dan pedang hitam di tangannya mendasing menyambar orang-orang itu percuma bicara babat dan robohkan mereka ini giam leong dan setelah itu kita ke kota raja sembilan orang itu menangkis serangan pedang sinyonya kuantek dan cengting telah beradu tenaga dan pedang serta toya mereka menyambut dan ketika yu yin terpental dan rejungkir balik tinggi maka giam leong marah dan membantu istrinya itu maju dengan langkah pek poh sin kun yu yin biar aku saja yang merobohkan cecunguk-cecunguk ini kau minggirlah dan biar mereka merasakan kelihayan ku plakduk lengan atau ujung lengan baju si buntung ini membentur pedang dan toya bersentuhan dengan tubuh mereka dan kuantek maupun cengting hosyo berteriak kaget penaga tangan emas itu dipergunakan lagi dan mereka terlempar namun ketika semua bergulingan bangun dan langkah sakti giam leong yang mengejutkan itu membuat mereka terbelalak maka kuantek berseru agar semua menyatukan diri